Yang pemirsa, Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi menyeluruhkan 500 paket sembako kepada warga Tionghoa selasa pagi. Pemberian sembako tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan juga membantu warga Tionghoa yang kurang mampu dalam merayakan Hari Raya Imlek. Wali Kota Jambi, Syarifasa didampingi Wakil Wali Kota Jambi, penyerahkan secara simbolis bantuan sembako dan tali asi dalam rangka menyambut Imlek Tahun 2022 bertumpah di vihara Sakyakirti Selasa Pagi. Ada pun bantuan yang diseluruhkan dalam kegiatan tersebut berjumlah kurang lebih 500 paket sembako. Fasa menyebutkan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bantuan tersebut juga diharapkan dapat membantu para warga Tionghoa yang tidak mampu dalam menyambut perayaan Hari Raya Imlek. Pemberian bantuan tersebut juga merupakan bentuk silaturahmi dari pemerintah Kota Jambi terhadap masyarakat warga Tionghoa. Dalam kesempatan itu, Fasa juga menyampaikan pesan-pesan terkait pemberian vaksinasi ketiga atau vaksin booster. Sama wakil wali kota dan tokoh masyarakat Tionghoa Kota Jambi memberikan bantuan taliasi kepada warga Tionghoa yang akan memaksanakan Hari Raya Imlek. Dan ini sudah menjadi tradisi kami memberikan bantuan taliasi ini setiap tahun. Jumlahnya ada lebih kurang 500 paket dari saya pribadi, kemudian juga dari Pak Wawako dan juga dari Bang Jambi juga, Kiasan Bang Jambi. Nah, harapan kami bantuan ini bisa membantu warga-warga Tionghoa yang tidak mampu untuk memaksanakan Imlek. Dan ini juga bentuk silaturahim kami bahwa kami tidak pernah lupa kepada masyarakat warga Tionghoa di Kota Jambi. Mudah-mudahan terkenan dan juga sekaligus kami menyampaikan juga pesan-pesan untuk vaksinasi yang ketiga. Vaksinasi ketiga untuk lansia, lansia di Kota Jambi khususnya warga Tionghoa. Untuk segera mendatangi tempat-tempat yang sudah kami tentukan untuk divaksinasi koster yang ketiga kemudian. Untuk anak-anak juga yang usia 6 sampai 6 tahun.